Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay Cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Pay segera Selanjutnya kita akan dengar dari kursifan update kita Mungkin kalau ada update, kalau tidak langsung kita bicara tentang paradigma pembangunan mikro Jadi bagaimana mikro ekonomi desa mungkin Itu kemudian secara makronya itu menjadi satu kekuatan untuk ekonomi bangsa kita Silahkan Gus Terima kasih Gus Kocok, kerabat desa sekalian Juga tenaga pendamping profesional yang hadir dalam Zoom maupun di Youtube pagi hari ini Ini ada hal yang menarik ini Gus Kocok, kerabat desa Dari perjalanan kami mendampingi Gus Halim Sebetulnya memang ditugasi untuk menyerap apakah ada pengetahuan baru muncul dari desa Dan salah satu hal yang menarik adalah bahwa ada daerah yang langsung yakin, setuju Dan kemudian bisa selesai tahun ini Tentang membebaskan Halo? Mat Mat Oke Ya, jadi ada daerah yang langsung optimis dan yakin Kemudian keyakinannya juga didukung bahwa Kami cuma butuh satu, yaitu datanya Tapi programnya semuanya tentang penuntasan dan sebagainya itu bisa Jadi ada juga yang Kami gimana caranya? Karena jumlah OPD tidak cukup, jumlah ini tidak cukup dan sebagainya Tapi yang satu mengatakan Oh bisa Kemudian bagaimana caranya? Kami yakin bisa kalau dimulai dari desa Jadi saya kira Apa namanya Yang sempat disampaikan Gus Kocok hari Kamis kemarin Mungkin sudah saatnya lebih sistematis gitu Mulai dari perubahan paradigma sampai kemudian Bagaimana praktek di lapangan gitu Jadi Karena kalau perubahan paradigma Sudut pandang ini sebetulnya Cara melihat, cara berpikir, cara bertindak Ini Bersyukur Boleh dikatakan ini Umat manusia itu bisa menemukan konsep tentang paradigma ini Di tempat lain ini tergantung tradisi Tradisi keilmuan masing-masing Kalau di Perancis itu ya disebut Diskurs Diskursus ya Di Indonesia diskursus Memang Karena alasan-alasan yang lain di Indonesia kan menjadi wacana gitu Dan kemudian Karena kita banyak bicara Tidak banyak bergerak gitu Kemudian dianggap bahwa wacana itu bukan tindakan Ya itu benar memang bukan tindakan Tapi bukan berarti Tidak bertindak Namun justru Sekelompok tindakan Itu berada di satu wacana Kalau dia bisa Membuktikan gitu Kalau tidak bisa Tidak akan muncul Jadi Kalau kita Runut Sampai kemudian nanti ke desa kita Itu Sebetulnya basis munculnya Tentang Perubahan Sebetulnya dalam arti 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 Aslinya itu revolusi Paradigma Jadi Perubahannya itu Betul-betul Apa namanya Drastis ya Mengakar gitu Jadi Makanya disebut revolusi Acara ini didukung oleh Desa Pay Cashless nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di desa Pay Kita akan mendapatkan update berita desa Dari TV Desa Untuk aplikasi desa Pay Segera Sampai jumpa di video selanjutnya